Unjuk rasa yang dilakukan masa Forum Umat Islam digelar selepas sholat Jumat di debat Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat. Amin Rais, Dewan Kehormatan Partai Emirat Nasional juga ikut berorasi dalam unjuk rasa tersebut. Iya dan Amin mengaku temukan sejumlah kecurangan jelang pemilu April nanti. Mulai dari DPT Ganda hingga warga asing yang namanya masuk dalam DPT. Amin meminta KPU bertindak adil menyelenggarakan pemilu bersih tanpa kecurangan. Jika ditemukan kecurangan, Amin mengancam akan melakukan perang politik. Usai berorasi, Amin dan sejumlah perwakilan Forum langsung beraudiensi dengan Komisi Pemilihan Umum. Kita juga punya tim IT yang luar biasa. Kalau sampai terbukti nanti ada kecurangan yang sistematik, Atau kemudian masif terukur, maka jangan pernah menyalahkan kalau kita akan melakukan aksi-aksi politik. Bukan perang total alam berdokok. Tapi kita perang politik, menurutkan seharusnya demokrasi bahwa kebenar sejegakan. Sementara itu, Komisioner KPU menyoroti, pelaksanaan pemilu bersih bukan hanya tanggung jawab pelaksana, tapi juga semua pihak termasuk masyarakat. Dan KPU juga siap menerima kritik, namun KPU nyatakan, selalu menjalankan tugasnya dengan independen dan netral dan selama penyelenggaraan pemilu. Tampaknya para ustadz-ustadzah bisa memahami bahwa hasil akhir pemilu itu tidak ditentukan oleh tabulasi teknologi informasi, tetapi melalui proses konvensional, melalui rapat plenu terbuka yang dilakukan secara berjentara.